Pemisah keberadaan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat Jawa Barat untuk mendukung kawasan Segitigar Banda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat. Pemisah keberadaan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat Jawa Barat untuk mendukung kawasan Segitigar Banda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmat mengatakan Provinsi Jawa Barat telah mengakomodir kawasan Segitigar Banda dalam perencana tata ruang wilayah atau RTRW Jawa Barat tahun 2009-2029 beserta akses kereta dan jalan tol. Beroperasinya pelabuhan Patimban nantinya diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Segitigar Banda yang dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jawa Barat. Hasbullah juga menambahkan dengan adanya pelabuhan Patimban, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berperan. Salah satunya mengekspor hasil bumi masyarakat Jawa Barat yang sekarang akan lebih mudah karena pelabuhan ekspornya ada di Jawa Barat. Selain itu, Hasbullah juga berharap badan-badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat mengambil peran penting untuk melihat adanya perspektif bisnis dengan mendorong BUMD Jawa Barat untuk mulai intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar nantinya bisa mengambil peran sektor bisnis yang bisa dilakukan di wilayah pelabuhan Patimban. Hal ini diungkapkan Hasbullah di sela-sela kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat ke Direkturat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam rangka menanyakan progres pembangunan pelabuhan Patimban. Saya kira BUMD harus mengambil peran penting di sini untuk melihat ada perspektif bisnis di sini ke depan yang menurut saya BUMD Provinsi Jawa Barat juga harus mulai incans ya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam melindir jenker lautan untuk bagaimana mengambil peran sektor bisnis apa yang bisa dimainkan di daratan di pelabuhan Patimban oleh perusahaan BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.